Ini adalah rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan seorang calon legislatif terpilih DPR Kabupaten Aceh, Tamiang dari Partai Keadilan Sejahtera, Sofian. Saat ditangkap tim Direkturat Tindak Bidana Narkoba Bares Krimpori di salah satu toko pakaian di Kabupaten Aceh, Tamiang, Sabtu 25 Mei. Sofian ditangkap terkait kasus narkotika dengan barang bukti 70 kg sabu setelah sebelumnya sempat buron selama 3 minggu. Ketua Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh, Saiful Bismi, pada Senin 27 Mei menyebutkan, Hingga saat ini penangkapan Sofian tidak mempengaruhi statusnya sebagai caleg terpilih. KIP Aceh masih menunggu usulan dari PKS terkait siapa pengganti Sofian. Jika usulan penggantian tak kunjung diberikan, KIP Aceh tetap akan melantik Sofian sebagai anggota DPRK Aceh, Tamiang pada pertengahan Juni mendatang. Hari ini kita memagang ases hukum peraduga tak bersalah. Namun sekupun dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi kalau belum ada keputusan ingkrah dari pengadilan, ya kita tidak bisa favor. Mungkin nanti dari parti politiknya, kalau memberhentikan, ya secara dari keambutan, ya memang sudah tidak memisahkan sebaik anggota DPRK lagi, kan? Saifu menambahkan ada empat kondisi yang menyebabkan caleg terpilih dapat digantikan, yakni meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak memenuhi syarat menjadi anggota legislatif, serta terbukti melakukan tindak pidana pemilu. Dari Banda Aceh, Apriza Rahmat, Kantor Berita Antara, Muartakan.